Sementara itu, pemirsa puluhan masa santri pendukung Bahar Bin Smith menggelar aksi damai di depan kantor perpustakaan dan aksi Pemkot Bandung di Jalan Seram Kota Bandung, Kami Siang. Aksi masa digelar guna mengawal jalannya sidang tuntutan Bahar Bin Smith dan meminta kepada jaksa agar membebaskan Bahar Bin Smith dari segala tuntutan hukuman. Puluhan masa santri pendukung Bahar Bin Smith dari berbagai pondok pesantren di Jawa Barat menggelar aksi damai di depan kantor perpustakaan dan aksi Pemkot Bandung di Jalan Seram Kota Bandung, Kami Siang. Aksi masa digelar guna mengawal jalannya sidang tuntutan Bahar Bin Smith dan meminta kepada jaksa agar membebaskan Bahar Bin Smith dari segala tuntutan hukum. Masa menilai aksi penganiayaan yang dilakukan guru mereka Bahar Bin Smith dilakukan secara spontanitas dan diawali dari penipuan kedua korban dengan mengaku-ngaku sebagai Bahar Bin Smith. Masa pun meminta agar kedua korban tersebut turut serta diadili dengan kasus penipuan. Umat Islam yaitu dari berbagai daerah, dari sekarang melibatkan dari Bogoran dan berbagai daerah, untuk menyesalanan yaitu untuk meringankan yaitu daripada habibahkan hukumannya sudah bisa, yaitu untuk membebaskan hadupan, karena hukum ini tidak adil, tidak ada yang menipu habibahkan, yang menipu habibahkan, tidak dipenjara, tapi yang menipu habibahkan, yang memasukkan identitas habibahkan, dipilihkan saja oleh hukum kita di negeri. Aksi masa puluhan santri ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung dan Polda Cabar. Masa santri pun mengancam akan menggelar aksi lebih besar pada sidang lanjutan berikutnya, terutama pada sidang putusan mendatang. Sesalah-salahnya ulama itu sebenarnya kita, saudara. Sesalah-salahnya ulama itu sebenarnya ahlak kita, saudara. Beliau tidak akan melakukan di luar yaitu syarat agama Islam, tidak. Beliau tahu, beliau tahu hukum, beliau tahu ilmu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV